Pak C.P ini, para culprits saya mendapat satu berita. Ada pendeta, pemimpin gereja, membuat baptisan kepada orang-orang Kristen. Sudah jelas-jelas orang ini Kristen dibaptis ulang lagi. Dibaptis ulang dengan baptis selam katanya. Padahal orang yang dibaptis ini sudah Kristen, sudah masuk gereja tertentu. Tetapi karena keyakinan atau apa, untuk menambah lebih banyak jemaat barangkali, atau karena keyakinannya inilah baptisan yang sah, dibaptis lagi. Ada tumpang tindih semacam ini, mengapa? Karena inilah salah satu efek dari ketidaksatuan yang kita miliki. Yang kedua, mungkin tidak ada intensi lain, yang dirasa lebih penting untuk diperjuangkan dalam semangat kekristianan. Sehingga ada komentar yang menyebut, kok berebut jemaat katanya. Nah, kita tidak persis tinggalkan topik ini, tapi dari topik ini, kita bisa berangkat menuju ke pertanyaan, apa sebenarnya yang paling mendesak masa kini? Begitu ya. Spontan saya berpikir, baiklah kita bantu para pastor kita. Sebenarnya ini saya sudah pikirkan sebelumnya, tapi saya coba satukan dengan topik ini, bahwa ada orang saling berebut jemaat. Oh, sebelumnya saya mau katakan, sebelum lebih jauh bahas ini, video tentang bacaan boleh ditemukan linknya di deskripsi video ini. Oke. Apa yang sebenarnya paling mendesak untuk dilakukan? Pertanyaan sulit? Boleh jadi. Malah tahu kita menemukan jawaban untuk pertanyaan ini, bisa kita bantu para pemimpin gereja kita, para pastor, untuk melihat kemendesakan-kemendesakan. Begitu ya. Apa yang paling penting untuk diurus sekarang ini? Dan dengan begitu kita terlibat dalam pewartaan. Mungkin kita tidak punya jangkauan seluas jangkauan para imam, karena para imam bisa memimpin ibadat, memberikan pengumuman, dipercaya orang, sejauh dipercaya. Nah, kalau ada ide kita, bisa kita sampaikan kepada para imam untuk dibagikan atau untuk dilihat. Nah, kita bantu para pastor kita melihat apa yang penting dalam gereja. Karena harus diakui ilmu pastor kita terbatas. Tidak semua ini mempelajari analisis sosial, psikologi, sosiologi, geografi, segala macam. Yang melihat, oh ini sangat mendesak. Begitu ya. Nah, para pastor tidak berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginan umat, bukan melulu karena ketidakinginannya. Tetapi boleh jadi karena keterbatasan pengetahuan. Karena itu, baik kita bantu dengan memberi masukan. Bahwa, oh masukan saya tidak diterima, masukan saya tidak digubris. Itu hal kedua yang bisa kita bahas kemudian. Tetapi, begitulah cara kita terlibat dalam gereja, membagikan pemikiran untuk membawa perubahan. Nah, kadang, ada orang yang menuntut, oh pastor harus begini, harus begitu. Harus melakukan ini, melakukan itu. Tetapi, apakah kita bantu? Kan begitu ya. Bahwa, sudah ada pastor yang mau dibantu, membuka insight, apa yang mendesak. Tetapi pastornya tidak mau mengeksekusi, tidak mau mempraktekkan. Sekurang-kurangnya dari pihakmu, tidak ada perasaan bersalah, karena, bisa kamu katakan, saya sudah sampaikan, tapi, tidak dilakukan. Bisa diulangi lagi, atau, lewat, imam yang lain, bisa disampaikan. Tapi, sederhananya yang mau saya katakan, begitulah saya pikir, membangun gereja masa kini, bahwa setiap orang, sama-sama melihat yang kurang, dan sama-sama, berniat memperbaikinya. Bukan, tiba-tiba kita menjadi seorang, seolah pengamat dari luar, yang, oh, harusnya begini, harusnya begitu. Seolah-olah gereja itu, milik orang yang sedang kita masuki. Gereja kita itu. Itu gereja kita yang, di dalamnya kita hidup, kalau situasinya, pengap, kita sendiri yang sesak bernafas, kalau gereja itu segar, kita juga yang menikmati. Nah, dengan demikian, misi gereja tetap hidup, dan update. Karena banyak umat yang kompeten, membagikan ilmunya, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tadi itu, berebut umat, atau baptis lagi, padahal sudah dibaptis, trinitas, dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga, seperti, kurang yang akan dikerjakan, padahal masih banyak, tapi belum ditemukan. Nah, boleh jadi juga, ya, saya tidak melihat, apa yang sebenarnya mendesak. ada masukan, dibagikan. Hal semacam itu, saya pikir penting. Hati-i, bene. Terima kasih.